Gimana caranya kalian bisa bikin satu video yang entertaining dan juga viral untuk mempromosikan aplikasi yang kalian buat. Teri itu kurang. Bapak, kayaknya kan udah bercerai pak. Kayaknya agak kurang dipertimbangkan banget sih. Iya. Untuk menarik hatian sih ini sangat catchy sekali. Jadi saya sih suka. Saya suka sama tim angkut. Terima kasih telah menonton! 5 Besar The Next Dev 2016 Challenge baru telah menanti kalian hari ini. Dan tantangan ini akan membawa kalian selangkah lebih dekat menuju hadiah berupa 6M. Yang salah satunya adalah manajemen trip ke Silicon Valley dan 4K TV dari Panasonic Viera. Adalah tantangannya. Kalian harus menjelaskan aplikasi kalian kepada masyarakat umum selama 3 jam. Oke hari ini kita dapat challenge kedua dari Next Dev. Dalam 3 jam itu kita harus mengumpulkan sebanyak 20 user untuk kita interview. Calon user kalian akan memberikan vote berupa like atau dislike. Sistem voting akan berupa blind vote. Maka dari itu kalian baru akan mengetahui hasil voting saat penjurian. Kalian siap? Siap! Kalau gitu kita mulai challenge dari sekarang. Sebuah challenge yang cukup menantang. Sangat. 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 , Jadi kami tuh sebelumnya mikir-mikir gitu. Karena waktu dan tempat juga yang belum kita ketahui kondisinya. Jadi kita sharing-sharing dengan yang lainnya. Gimana kalau cari tempat yang bagus. Ternyata dari mas Abid merekomendasikan di Blok M karena... ...situasinya rame. Kita rencananya mau ke Taman Jajan di Bintarung Kita pikirnya sih karena ini hari kerja jadi sedikit yang ke tempat wisata Kayak kita langsung ke tempat food court Mudah-mudahan waktunya pas ya buat nyari user Kita menemui user-user kita itu random Tapi kita pilih lokasinya di mana? Taman, 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 kalau Monas dekat gak? Tapi kayaknya yang jalan di sana padat deh Di mana keluar ke Masjid Sunda Kelapa Di sekitar situ ada taman cuopati, museum Target market kita itu kan ada tiga Rumah tangga, instansi pemerintahan, sama umum Jadi kita rasa di tempat itu bisa ngejumpain semua elemen itu Kita ke Masjid Sunda Kelapa ya Pak Kami punya aplikasi ini Pak Namanya angkut, aplikasi semacam jasa kurir sampah gitu Pak Nanti tukang sampahnya datang ke tempat Bapak untuk ngangkut sampah Tapi syaratnya sampahnya sudah terpilah Pak Kayak gitu Nanti sampahnya diangkut, ditimbang, terus kami bayar sampahnya Pak Ini kalau misalnya Bapak udah gunakan, nanti kan udah diambil sampahnya Bapak bisa lihat ada saldo Nanti Bapak bisa ngecek tabungan Bapak ada berapa Kalau kepepet baru diambil ya Ya gitu Banyak ya Pak Sangat sedih sekali, menurut saya bagus dan good idea benar Sangat mendukung dan like Jadi gak ada sih kritik-kritik yang pedas semuanya membangun Pertama, kita ke jalan Taman Pramuka memvalidasi untuk Bapak-Bapak yang ada di jalan Yang menanam bonsai, buah, bunga, segala macam Bapak Kita mau suruh ke ini Pak Jadi nanti kalau Bapak misalnya ada hama ketauan Butuh penyiramannya seperti apa Waktunya untuk menemukan bonsai, misalnya butuh setahun bisa dipersingkat dengan teknologi ini Hama apakah yang perlu dideteksi atau apa yang bisa kita bantu nanti Di sini yang hama itu cacing sama jamur Jamur Oh, kalau aku Ada beberapa penjual yang kita coba gali-gali lagi kebutuhannya Kita cukup memakan waktu yang lama Kita dapat cuma 4 customer dari 45 menit Kita ke daerah majestik Bu, apa misi? Boleh minta waktunya sebentar? Mau ada wawancara sedikit saja Soalnya buru-buru air Iya, makasih Perjuangannya adalah kita kan gak boleh masuk tempat-tempat penjual kain yang ada di pinggir jalannya itu Kita nungguin di depan yang udah selesai beli kain, kita tungguin Tapi ada juga yang, maaf Bang, gak bisa, gak bisa, buru-buru gitu Gagal, susah Bang, ternyata nyari orang Masuk aja, masuk ke dalam dulu Kita dapat tempatnya yang block M tapi yang agak sepi Bukan block M yang saya bayangkan Seberapa sering sih mas yang gunakan parkir di badan jalan? Banyak, banyak, banyak Nanti cara tengas parkirnya Kita ketemu dengan persona-persona yang berbeda-beda Jadi feedback ke kamenya juga lebih banyak ya Menurut ma lebih nyaman parkir di pinggir jalan atau di dalam mong Kalau saya pribadi sih di dalam maut anak sudah, 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 sudah jelas ya Cuman udah jauh segini nih? Atau kurangnya? Iya juga ya? Kita bagi dua aja ya? Iya Kita bisa minta opini sebentar Kita dari tuntun aplikasi dari Bali Jadi kita aplikasi pariwisata Ya kayaknya itu dari hapli kita sendiri Jadi pake headset aja Berarti itu sesuatu yang bagus ya Maksudnya sinyal yang bagus di lokasi gitu ya Ada berapa? Untuk sekarang konten yang kita kembangkan itu Masih Indonesia, Inggris Tapi nanti rencananya kita akan buat itu menjadi mobil di luar Tapi ini baru untuk di Bali aja ya Banyak yang memberikan feedback Terus interaksinya ada gitu Ya sih kontennya harus lebih banyak sih Karena kalo misalnya kayak gini kan Ini kan baru tempat aja Baru dapat tujuh user Tapi kayaknya cuacanya udah mulai hujan Waktunya juga udah tinggal sejam lima belas Tadi kayaknya lambat banget gitu Dapetin enam belas gimana ini? Tempat aja susah gitu Nah itu dia Lalu kita ubah strategi Ya datengin office-office kali ya Jadi Tata pro-working gitu kali ya Exactly Mas, ini mas Aku dari startup juga BB Garden Dua lagi Semangat, semangat Semangat, semangat Jadi kita lagi bikin alat Yang ngabantu petani Ningkatin produksinya Sama ngurangin biaya pupuk Lama ini kan belum ada Bu ya Belum ada Bu ya Belum ada Hahaha Keliatannya kita kurang menjelaskan sih Itu mungkin waktunya terlalu singkat Jadi kita kepotong Ini punya aplikasi nih Bu Apa sih? Yang ngangkut Itu semacam Di kasih yang ngikut sini Kita seperti biasa kurir sampah itu Syaratnya harus dibilah Panggil melalui aplikasi ini Bu Nanti akan ada driver yang Nyangkut sampah yang setelah itu Tapi ya gimana ya Kita kasihan sama Orang-orang yang mau nyari itu Jadi agak ada miss sedikit Tentang tujuan utama kita Buat aplikasi ini Sama apa yang ditangkap sama yang besar Itu donasi ya Kalau kita ngumpulin juga Udah dong Udah donasi ngumpulin nih Itu juga Ngumpulin potol juga Pasti gitu Bu boleh minta waktunya sebentar Berinterview Hujannya gak bisa bikin kita gak bisa nyeran Kami sempet hujan Kita sempet gongong-gongong gitu Nungguin hujannya rendah Karena masalah tadi kita cuma dapat 14 Calon user buat respon sama Apa yang kita jelasin Terima kasih ya Mbak Ya Terima kasih ya Mbak Ya Terima kasih dulu Dengan ibu siapa kalau boleh tahu Tampang yang saya tahu Kato 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 Dari Jepang Kenalin saya Putri Kita dari Postum Jadi Postum adalah aplikasi teknologi baru Yang memudahkan customer seperti ibu ini Yang membutuhkan layanan jahit Dan dari meeting kita bisa datang ke tempat ibu Nanti ketemu kostum.com Terima kasih Oke Tadinya kita kan strateginya Mungkin menjelaskan secara panjang Secara gamblang Tentang kostum itu apa Akhirnya kita Di 10 terakhir ini Kita persingkat Sekitar 5 menit terakhir kita tinggal satu Kita dapat pas di jam 3 Alhamdulillah Kita laksanakan challenge-nya dengan cukup baik Dapat 20 customer Jelas susah banget Tapi itulah challenge-nya Dan kami cukup percaya diri Oke Lima besar The Next Dave 2016 Kalian baru saja menyelesaikan tantangan kalian hari ini Di samping kanan saya sudah ada juri tetap kita Kurang lengkap tanpa juri tamu kita kali ini Siapakah dia? Yuk kita sambut Fidi Aldiano Halo semuanya apa kabar? Baik Baik Kara apa kabar? Baik kalau kita semua mengenal Fidi sebagai penyanyi Tapi ternyata Fidi ini juga seorang entrepreneur Oke Fidi silahkan duduk Siap Tim pertama Yang akan bertemu dengan judges adalah Tuntun Oke Tuntun Kalian adalah kelompok yang pertama kali datang Pada saat kami telah memberikan waktu selama 3 jam Dan kalian sudah kontak dengan 14 calon user Dan hasilnya adalah Keempat belaknya itu Memilih untuk Line Seharusnya kita ngumpulin 20 calon user Buat respon sama apa yang kita jelasin Tapi hari ini Karena masalah tadi kita cuma dapat 14 Hari ini Kita kedatangan Fidi Aldiano Dan coba Dalam satu menit sekarang Kalian Kalian jelaskan ke Fidi Kalian siap? Siap Dimulai dari sekarang Oke Jadi disini Tuntun Virtual Guide Itu aplikasi Guide yang beruntuk digital Mas Fidi pernah kan jalan-jalan Foto-foto tapi Gak tahu nih objeknya ini sebenarnya apa Historinya tuh gimana Kenapa dia bisa terkenal gitu Jadi kita diminta menjelaskan aplikasi kita dalam satu menit Supaya mas Fidi ngerti Oke Menurut saya kalian menjelaskan aplikasi Tuntun ini Lumayan baik Saya lumayan dapat inti dari aplikasi kalian itu sebenarnya apa Kalian ngelewatin satu menit Dan mas Fidi paham Tapi yang saya gak ngerti kenapa 3 jam cuma dapat 14 orang Untuk bisa kalian Belaskan gitu Jadi tadi itu kita Lakukannya itu di tempat yang Di tempat Taman Jajan Kenapa dari awal memilih tempat jajan? Kenapa bukan tempat misasa? Karena menurut kami hari ini Pasti hari kerja dan Kami melakukannya di jam kerja Gak ada hubungannya sih itu Kritik dari Koyangsen Kita tuh melakukan validasi Di tempat yang salah Kenapa gak ke tempat pariwisata aja Ya sih kayaknya salah Tagment sih sebenarnya Di sini untuk Narasumber Kalau gue boleh nambahin Biasanya orang yang di tempat pariwisata Lu mau market validation Bisa lebih enak Karena lu bisa demo-in aplikasi lu Kunci dari validasi adalah sebenarnya Memastikan apapun yang kita asumsikan Itu adalah Cocok dengan pasar Jadi buat saya sih Ya mengecewakan Tanya tukang parkirnya juga gak? Iya Kepalanya langsung Enggak Oh makanya tukang parkirnya Iya dia juga sebagai tukang parkir No Kalian cuma ketemu sama satu Oh satu Kepala tukang parkir kan Saya gak suka dengan founder yang penuh dengan ekskusi Selamat sore Dewan Juri Sorry semua Sorry semua Bibi Garden Siap Coba jelaskan ke Vidi Coba lakukan apapun yang kalian lakukan tadi Ke Vidi Dalam waktu satu menit Dimulai dari sekarang Selamat siang Mas Vidi Siap Mas kenalkan Mas Aku Dian dari Bibi Garden Siap Kita start up IOT Company Di beda agriculture Kita membuat alat Yang mengudahkan manusia Untuk berkomunikasi dengan tanaman Buat saya konsepnya Menarik Pas untuk di Indonesia Kalian dapat berkontak langsung Dengan calon user kalian Dan dari ke-20 orang tersebut Ini ada salah satu Yang memberikan komentar Dislike Waktu penjurian Ada satu Comment Dislike Inti dari Market validation Tuh apa menurut kalian? Melihat respon customer Menerima gak sih Produk kita Apakah mau beli atau enggak Terus meminta feedback Seperti apa sih harapan dari customer Produk yang mereka inginkan Apakah kalian sempat Tanya ke Calon user kalian Mengenai Harga Sempat Kalau untuk yang petani Kita bilang Ini free kita kasih Namun untuk perubahan gardener Kita tanya Kita tahu harga Harganya sekitar 200 ribu Dan mereka menyanggupi harga itu Ini ada yang kasih jempol Dan ngasih pesan Great invention From Indonesia's Young generation Terakhir Kita dijelaskan juga This is Good young innovation From Indonesia Jangan pantang menyerah Ini ada orang yang udah nganggep Ini tuh salah satu Inovasi yang membawakan Indonesia Ayo Kalian jangan Jangan menyerah Ayo semangat terus Ingat ya Ini cambuk buat kalian Agar terus berjuang Siap Saya harap kalian memang berada Di track yang tepat Kerja keras Dan kita akan bertemu lagi Compared to last challenge Ya kita cukup puas hari ini Oke kostum Setelah Meminta respon dari mereka Hasilnya adalah Like Like Sebanyak 20 Dan alhamdulillah Tadi kata juri Like semua 20 20 nya Jadi seneng Yeay Tetapi Jangan puas dulu Ya Karena kita harus tahu juga Metode kalian Dalam melakukan market validation Itu seperti apa Nah Ya Bagaimana kalian Melakukan Apapun yang kalian lakukan Tadi Ke Fidi sekarang Mas Fidi Kenalkan Saya putri Dan kita Bertiga dari kostum Oke Kostum adalah Layanan jasa jahit online Yang menghubungkan Customer dengan penjahit Dan kita ada Satu kemudahan Yaitu Datang langsung ke tempat Customer Untuk mengambil bahan Aplikasi kalian menurut gue Jadi Applicable Karena aplikasi kalian valid Sama gue Oke Kenapa kalian memilih ke MyStick? Karena Target market kita kan Orang yang mau jahit Jadi kalau di MyStick itu Kan tempat orang jual bahan Pasti yang kesitu adalah orang yang jeli bahan Dan Pasti untuk Kebanyakan untuk dijahit Oke Saya masih agak terganjel Kenapa kalian tidak Memberikan Website kalian Nah disitu kalian bisa menggali informasi Dia nyoba-nyoba sih Cuman gak sampai Order Maksudnya Sampai mendalam Akhirnya dikomentarin sama Mas Dennis Kenapa gak ditunjukkan Websitenya UI UX nya Seperti itu Secara overall Saya suka sih dengan kalian Tapi Tetap Harus di improve Dan ditajemin lagi Dan seperti masukan-masukan dari Dennis maupun Vidi Sejauh ini kita puas sih Dengan apa yang kita lakukan Mungkin ada sedikit kekurangan itu Tapi tetap Kita optimis Oke Jadi Dari 20 responden Pada saat mereka mengisi komentar disini Mereka merespon Jempol Wow Kita dapat 20 Yes Tapi Belum tentu Metode kalian Itu benar Ada 20 di sini 20 respon Dari 20 challenge user Pertanyaannya adalah Berapa yang kalian temukan Langsung di jalan Pada saat dia sedang Atau barusan parkir Mohon maaf Kamu memang sengaja menghindari itu Bukan apa-apa Karena kaitannya adalah Kalau nanti kita langsung di saat dia lagi parkir kendaraan Nanti urusannya sama tukang parkirnya Sedangkan kita bisa dibilang Saat ini sedang mencoba untuk memberikan solusi kepada pemerintah untuk menertipkan tukang parkir tersebut Saya tidak setuju sih Saya kecewa sekali dengan kalian Ya kan Kenapa tidak dilakukan Yang benar-benar targetnya kalian Kalau tadi alasannya adalah Oh takut saingan Takut ini dan itu Ya kan Kalian bisa bilang apa aja Terkait itu Jadi kami tidak ingin Menjadi konflik di awal Jadi pada akhirnya Malah kita bertemu dengan Semacam pimpinannya ya Pimpinannya tukang parkir di situ Berapa orang? Satu orang Tanya tukang parkirnya juga gak? Iya Kepalanya langsung Oh makanya tukang parkirnya? Iya dia juga sebagai tukang parkir Tidak Kalian cuma ketemu sama satu Oh satu Kepala tukang parkir kan Saya gak suka dengan founder yang penuh dengan excuse Yang jadi masalah adalah Pada saat tadi di dalam Kita menjelaskan itu malah dianggap sebagai excuse gitu ya Ya kami jawab dengan Data-data yang kami dapatkan di lapangan tadi Jadi saya pikir Kalian harus mengerti Esensinya market validation Kita fokus di targetnya kita Dan kita mau mevalidasi Ide, hipotesa ataupun konsep yang kita lakukan Baru kita bisa dapat feedback Dari situ kita akan improve Oke? Ya Sampai disini Kita akan bertemu lagi Terima kasih Terima kasih Sorry semua Sorry Jadi kalian sudah melakukan test market validation ya Iya Kira-kira suka gak ya Mereka sama angkuts Satu Dua Tiga Ada yang dislike Tiga Ada yang dislike Kembali sekarang dengan Viti Halo mas Berenakan Saya Arung dari Angkuts Ya halo Boleh kenalan namanya siapa? Halo saya Aldi Mas Aldi Kita lagi ngembangin aplikasi namanya Angkuts Jadi Dengan masnya pilih sampah sesuai sampah yang kita ambil Dan nanti masnya akan kita bayar Oke Saya tertarik Oke Banyak Banyak dong Dibayar berapa? Dibayar berapa? Kalau botol plastik itu 800 rupiah per kilo Oh jadi beda sampah beda Iya Nah disitulah esensinya dari market validation Dimana kita memang harus ngetes apapun yang sudah kita pikirkan Dan berikutnya adalah memang mendengarkan langsung feedbacknya Akhirnya kita bisa terus improve dan menjadikan sebuah teknologi yang benar-benar memberikan solusi Oke Kalian pasti penasaran kan sama 19 yang lainnya kan? Sudah satu dislike Baik Karena 19-19nya kasih cimpol naik Oh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lima besar The Next Dave 2016 Gimana? Kalian deg-degan menunggu pengumuman pemenang? Ya Salah satu diantara kalian akan mendapatkan uang tunai senilai 10 juta rupiah Jansun Silahkan Kita sudah memilih Startup yang memenangkan challenge kali ini bahkan mendapatkan dislike juga Ada yang dapat like semua tapi tidak menang challenge ini Jadi yang memenangi challenge kali ini adalah Jadi yang memenangi challenge kali ini adalah Kita buktikan di challenge selanjutnya kita menang Kita buktikan di challenge selanjutnya kita menang Baik Baik jadi hari ini kita mendapat tamu kehormatan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih